8 warga negara asing asal Bangladesh ditangkap aparat kepolisian Resor Belu, Nusa Tenggara Timur. Kedelapan WNA tersebut diamankan karena menggunakan kartu tanda penduduk palsu. Delapan pengungsi rohingya ini tidak bisa berbahasa Indonesia. Mereka diamankan di kediaman Cornelis Pai Besi di Dusun Fatu Besi Desa Takirin, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu NTT. Saat diselidiki, mereka mengaku sudah sepekan tinggal dan ditampung di rumah Cornelis. Setelah diamankan, pihaknya menyerahkan WNA ke pihak imigrasi Atambua. Terima kasih telah menonton!